Intro Hai Tribuner, Superscore spesial Piala Dunia masih setia hadir untuk Anda bersama saya tentunya Delta Gonzales Piala Dunia 2022 Tribuner sudah sampai babak semifinal dan tentunya semakin banyak drama-drama mengejutkan yang tersaji Dan apakah kejutan itu akan terjadi di Lada Perancis vs Maroko? Kita akan mengulasnya bersama dua wartawan olahraga Super Bowl, Bang Merdi Iskandar dan Bang Rusna Janur Halo Bang Merdi, Halo Bang Rusna Halo Kabarnya baik ya Baik selalu, semangat, masih sampai semifinal, belum final ya Kita ke Perancis vs Maroko, jadi sudah bisa dilihat oleh semuanya Maroko begitu mengejutkan semua pihak dari fase grup menahan imbang Kroasia Membungkang Belgia hingga melibas sang juara edisi 2010 Spanyol Lalu pula memulangkan Portugal dengan sangat menyakitkan Jadi siapa sangka mereka bisa melaju sampai semifinal Dan yang akan mereka tantang selanjutnya adalah sang juara bertahan Perancis Jadi menurut saya ini adalah ujian sesungguhnya untuk Maroko Oke, Bang Janur, Maroko kemarin hanya butuh 90 menit dari waktu normal Injuni time hanya 8 menit untuk memulangkan Portugal tanpa perpanjangan waktu Tanpa pula ajung final Ini sungguh sangat tidak menyangka Maroko bisa melakukan begini ke tim nasional besar Bagaimana pendapatnya, Bang Janur? Ya, betul, mungkin ketika Maroko lolos dari bapak penyisian grup Masih banyak yang skeptis menyatakan bahwa Maroko adalah tim yang sedang beruntung, lolos gitu Tapi perjalanan mereka di perempat final dan 16 besar dan perempat final Menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang beruntung gitu Mereka benar-benar siap bertarung di ajang 4 tahunan ini Mereka benar-benar siap bertahanan menjadi kunci sukses mereka Ya, oke, jadi waktu drawing Piala Dunia Mereka jadi satu grup dengan Maroko, dengan Kroasia, dengan Belgia Apalagi dengan Kanada yang juga sedang semangat-semangatnya waktu itu masuk Piala Dunia Kelihatan banget Maroko kayak yaudah nih aku pasrah aja seperti apa Yang penting aku bisa berkontribusi, berpartisip-partisip di gelaran Piala Dunia Tapi tidak menyangka malah sampai semifinal Luar biasa ini dan sementara itu Bang Mervin berperancis Lain halnya ya untuk perancis yang tidak mengagetkan Mereka bisa melanjut sampai semifinal Sudah tidak mikir sebutkan juara bertahan Akan seperti apa ini saat lawan Maroko? Apakah juga sama-sama akan menjadi korban ya Maroko selanjutnya? Ya, kalau saya lihat ini Maroko ini PR banget ini Kalau melihat game lawan Portugal itu kan Dia pertahanannya itu luar biasa ketat ya Mereka kan cuma ngandelin serangan balik ya Itu kan tapi cepat banget dan sangat efisien Jadi Portugal itu kan kemarin nyaris gak berkutik Ada beberapa memang peluang-peluang mas Tapi selain pertahanannya yang solid, ompak Keepernya ini memang ajai banget gitu kan Baru satu gol ya kebobolan itu Itu gak gol di Artinya ya memang gak bisa dibilang Maroko itu kebetulan Ya memang dia udah siap banget kan Kolektifitasnya itu Dapat satu luang bisa nebak si keeper ini Yang Yang ini memang menurut saya ini care banget Bagaimana caranya membongkar pertahanan Maroko yang rapat kayak gitu Nah ini ya Kita perlu pemen-pemen catas ya Mungkin ya selain apa Ini saya lihat nanti apa ini Si Griezmann mungkin Bisa jadi solusi buat siapa si Si Perancis ini kan Atau di tengahnya itu apa Si apa namanya Si Chowmany Dembele Itu yang Dia yang harus Dia yang harus Nanti Bagaimana caranya dia menembus itu Menyuplai bola ke depan Untuk siapa si Bape dan si Jiru itu kan Si Olivia Jiru itu sebagai target man Airnya Perancis itu nanti ada Bagaimana caranya masukin bola Nah itu ya PR banget Karena yang Maroko kan lihat Saya lihat game kemarin itu Memang Dahsyat pertahanannya Luar biasa Portugal itu Udah bisa nubus ke dalam Paling pojok si Si Bobono itu kan Memang Betul-betul Pertahanan Maroko Sangat solid Tidak hanya di backnya Tapi juga di keepernya itu sendiri Iya Kali-kali Seton target maupun peluang Yang tercipta saat dalam Portugal Tapi juga berhasil pula Dipuntahkan oleh Yashin Bono Luar biasa ya Pak Bertia Iya Pas aduk penalti lawan Spanyol Kan juga begitu kan Sampai-sampai Spanyol Tidak dikasih Kesempatan untuk Penalti kan Iya Iya kan Jadi memang Si keeper ini Memang luar biasa Tambah lagi Jadi Pemain itu memang benar-benar Apa pemain lawan itu Memang Maroko Dibuat Tidak bisa Leluasa di sepertiga Mereka Akhirnya mereka itu Dibikin Tidak luasa Benar gitu Jadi Ada satu dua peluang Mentop di keeper Iya Oke Untuk Maroko Yang sudah banyak Teruji Dan Tidak hanya Sekedar Sebuah tim nasi Yang beruntung Yang ada keberuntungan Tapi memang Mereka sudah Benar-benar teruji Layak masuk Semi-final Bang Janur Soal pelatih Maroko Ini Walid Regagui Yang ditunjuk Dari direksi Tim nasi Maroko Untuk bisa melatih Maroko Di bulan Agustus Dan memiliki Waktu yang sangat Terbatas Untuk bisa memilih Pemain-pemain Siapa saja Yang akan dibawa ke Qatar Pada bulan November Waktu itu Jadi sekitar Dua bulan kurang Dia menyeleksi Siapa-siapa saja Yang akan dibawa ke Qatar Termasuk Memanggil lagi Hakim Zia Nah Dengan Kondisi Squad yang dipanggil Seperti sekarang ini Bisa masuk ke Semifinal Apakah akan Apa ya Seperti Cocok ini Untuk bisa beradu Dengan Perancis Karena menurut saya Ini laga yang sangat Menguji Maroko Benarnya ini Melawan Menjuara bertahan Betul Walid ini kan Sekitar baru setahun lah Menukangi Bono Dan kawan-kawan ini Secara teknis Mungkin Dia tidak terlalu banyak Mengindeksi gitu ya Dia lebih banyak Menggulurakan Semangat Maroko Menggulurakan Semangat Afrika Saya kira kuncinya disitu Dia begitu Apa namanya Mempush Mental Pemainnya Supaya tidak takut Dengan Tim-tim Eropa Betul lah Malid ini kan Basisnya juga Di Perancis Sebelum Apa namanya Mereka tinggal di Perancis Sebagian pemain Maroko Juga berkompetisi Di Liga Liga Perancis Jadi saya kira Mereka sudah Sedikit Banyak hafal Dengan pola-pola Permainan Pemain-pemain Perancis ini Apalagi juga Kemarin Jelang pertandingan Sempat viral ya Foto Walid Yang sedang melakukan bersama Dengan Oliver Giroud Nah ini mungkin Nilai-Nilai Sebagi Walid Sudah mengetahui Seperti apa sih Anak-anak Perancis Saat bermain Dan terlebih Mereka akan bertemu Di semifinal Masih di Bang Janur Nah Kalau Argentina Punya Messi Perancis Punya Mbappe Nah ini Mbappe akan menjadi Pemain yang sangat berbahaya Di lini depannya Perancis Saat berjumpa dengan Maroko Dan tentunya juga berbahaya Bagi lini pertahanan Maroko Nah Menurut Bang Janur Ini akan Strategi efetif Yang seperti apa Agar bisa mengawal Mbappe Agar bisa Membuat Mbappe Untuk tidak berkutik Nanti Ya Walid ini Ini kan Sebenarnya Penganut Soap bola menerang Dia mengformasi 4-3-3 Tapi dalam Dua laga terakhir Melawan Spanyol Dengan Portugal Formasi ini Sangat cair Pada saat dicerang Dia menjadi Sangat ultra defensif Memainkan Lima pemain belakang Menjadi 5-4-1 Dari 4-3-3 Kemudian Jika melakukan serangan Balik Mereka mengandalkan Saya Sangat cepat Pada Hakim Syek Di situ Artinya Mungkin Kalau mau Menembus pertahanan Perancis Mungkin Pemain-pemain Perancis Harus berani Melakukan Tendakan Tendangan Dari jarak jauh Kalau mendekatin Kotak Penalti Menurut saya Susah Sangat berbahaya Jadi Kemarin Waktu di Perempat final Inggris Dalam Perancis Inggris Begitu menggaungkan Strategi Anti-Bappé Strategi Anti-Bappé Tapi nyatanya Yang maju Cuma Hiryken Yang lainnya Mundur Ke sisi kanan Nah Ini akan Bukan sekali Kalau Maroko Juga Ikutin Inggris Untuk Anti-Bappé Tapi Sejauh ini Memang Bappé Sangat luar biasa Menjadi Top score Sementara Dengan Peraihan 5 gol Dia juga Masih muda 23 tahun Dan juga pemain terfasal Di PSG Luar biasa Untuk Bappé Dan Masih di Bang Jalur Ini jangan-jangan Juga Nanti Untuk Perancis Di Bang Merri Maksud saya Nanti untuk Perancis Jangan-jangan Akan Melakukan Penyerangan Terlebih dahulu Tapi kita harus Mengingatnya Saat Portugal Kemarin Lawan Maroko Portugal Begitu Fokus Menyerang Malah Juga Mereka Lupa Untuk Bertahan Nah Prediksi Dari Bang Merri Seperti apa Ini Ya Kalau Soal Pertahanan Memang Jangan Di Tragukan Perancis Juga Kuat Ada Di sana Ada Parane Ada Upamecano Mereka Kan juga Yang 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 Tangguh Di Kanannya Dekonde Kiri Dan Hernandez Kalau Soal Pertahanan Sekarang Perancis Ini Juga Tertib Untuk 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 Tahan Mereka Juga Kuat Solid Juga Kompak Juga Saya Rasa Tidak Ada Masalah Untuk Tahanan Dan Mereka Juga Memang Bukan Ya Memang Bisa Saja Kalau Misalnya Faktor Emosional Seperti Kemarin Portugal Mungkin Kemarin Portugal Memang Gemus Banget Ya Mungkin Disinilah Maksudnya Teladan Si Kapten Itu Bagaimana Dia Mengingatkan Kawannya Jangan Fokus Menyerang Jangan Lupa Bertahan Gitu Nah Ya Disini Juga Pak Bagaimana Pelatih Nanti Mentoringnya Sebelum Gim Saya Belum Saya yakin Prancis Tidak Tidak Akan Mengulangi Kesalahan Portugal Itu ya Tapi Jangan Salah Portugal Memang Marokonya Memang Efisen Serangan Baliknya Memang Tidak Menyangka Golnya Begitu Berapa Sentuhan Aja Langsung Gol Jadi Itu Kalau Untuk Pertaran Saya Yakin Perancis Juga Tidak Kalah Kuatnya Justru Maka Saya Yakin Kuat Lebih Agak Lebih Kuat Daripada Si Maroko Ini Gitu Kalau Hanya Portugal Memang Kemarin Terlalu Fokus Menyerang Dan Lupa Acaranya Bertahan Dan Terlebih Lini Depannya Portugal Juga Memang Agak Buntu Beda Dengan Perancis Lini Depannya Memang Sudah Teruji Ada Bapak Yang Mematikan Nis Nah Langan Bang Dengan Prediksi Apakah Maroko Menjadi Lawan Yang Mudah Untuk Rajin Meskipun Memiliki Perpahanan Yang Sangat Tua Ya Pasti Tidak Akan Mudah Juga Sampai Semifinal Kan Sampai Semifinal Maroko Terus Mereka Kebukulan Sekali Itu pun Juga Bunuh Diri Kesalahan Mereka Juga Menyaki Perang Luar Biasa Dan Seperti Saya Tadi Bilangkan Pertahanan Mereka Itu Compact Solid Serangan Baliknya Efisien Jadi Luar Biasa Partinya PR Tapi Jangan Lupa Juga Di Perang Ada Jiru Yang Selalu Jadi Solusi Ketika Bunuh Dia Jadi Solusi Ketika Bapak Dikunci Jiru Yang Jangan lupa Di belakang Masih ada Griezmann Apalagi Griezmann Masih Menyumbang Dua Asis Di laga-laganya Sebelumnya Betul Walaupun Dia Jarang Main Di musim ini Di klubnya Tapi Ternyata Ternyata Kurang Juga Ketajamannya Dia Sebagai Service Mainnya Ada radio So many So many Itu Apa Untuk Penyuplai Untuk Pendorong Di Kedepannya Itu Tapi Tetap Marokko Bukan Lawannya Kalau Melihat Dari Pertahanan Dia Di Jentera Itu Marokko Bukan Lawannya Ecek Ecek Bukan Lawannya Mudah Dikalahkan Justru Saya Lihat Perancis Ini Masalah Terlalu Percaya Diri Marokko Ini Kan Juga Ada Emosional Ini Gue Lawan Penjajah Kemarin Gue Nggak Mau Lagi Sebagai Bekas Negara Yang Dijajah Perancis Ada Motivasi Lebih 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 Apalagi Negara Afrika Pertama Yang Sampai Seperti Dulu Korea Selatan Di 2002 Dan Persiapan Marokko Ini Juga Luar Biasa 16 Pemain Abroad Pemain Yang Lahir Di Luar Negeri Yang Dulu Ngapain Sama Seperti Indonesia Sekarang Banyak Narikin Orang Yang Keturunan Keturunan Marokko Kan Begitu Juga Amrabat Pernah Belanda Belanda Berapa 18 Berapa Jadi Memang Marokko Ini Diam Menghanyutkan Persiapannya Luar Biasa Dia Mencari Talent Talent Itu Gerilya Sama Seperti Yang Dilakukan Indonesia Nggak Tau Lah Asalnya Bagaimana Marokko Ini Luar Biasa Bang Janur Tadi Bang Sudah Sangat Mengunggulkan Ini Marokko Sangat Luar Biasa Dalam Dalam Luar Biasa Istilahnya Seperti Mengambil Naturalisasi Untuk Timnas Marokko Itu Sendiri Sudah Bisa Diprediksi Mungkin Juga Akan Melawan Dengan Strategi Menyerang Terlebih Dahulu Nah Ini Menurut Bang Janur Di sini Marokko Masih Punya Yacin Bono Yang Diprediksi Itu Kan Bukan Hanya Mbappe Ada Olivia Giroud Ini Pemain Veteran Yang Sangat Termotivasi Artinya Dia Tahu Persis Ini Panggung Terakhir Dia Di Kancah Turnamen Mayor Absen Karim Binsima Dia Manfaatkan Benar Dia Mencetak Banyak Goal Dan Sekarang Menjadi Top Score Tim Perancis Melewati Thierry Hendry Betul Ini Akan Benar-benar Dijadikan Panggung Oleh Giroud Saya Itu Tidak Kalah Hebat Dengan Benzima Kita Ingat Berapa Tahun Yang Lalu Ada Istilah Benzima Ini Mobil Ferrari Oli Geford Giroud Ini Hanya Mobil Gokard Sangat Memacu Motivasi Giroud Dia Menudukan Bahwa Saya Lebih Baik Dan Ini Menjadi Panggung Terakhir Giroud Di Piala Eropa 2024 Saya Kira Dia Sudah Habis Mungkin Kecil Kemungkinan Untuk Giroud Bisa Bergebung Lagi Di Euro 2024 Kelar Dan Ini Memang Keberuntungan Untuk Giroud Sendiri Yang Nggak Ngedoain Temannya Untuk Apa Dengan Cederanya Garen Benzema Oli Bisa Berbicara Lebih Banyak Sampai Mendapatkan Rekor Mengungguli Gol Dari Legenda Prancis Tadi Juga Sempat Disebut Bang Merde Bang Janur Kalau Maroko Kebanyakan Beberapa Memang Merekrut Pemain-pemain Yang sudah Besar Di Negeri Orang Ini Pendapatnya Dari Bang Janur Ternyata Cukup FD Untuk Menaturalisasi Pemain-pemain Ini Kan Kepintarannya Si Walid Mempah Rasa Nasionalisme Maroko Yang Sangat Luar Biasa Kebanggaan Maroko Benar-benar Dibangun Dan Ini Terlihat Sangat Jelas Dari Determinasi Mereka Dari Semangat Mereka Karakter Mereka Tidak Pernah Menyerah Gitu Karakternya Sangat Saya Kira Ini Keberhasilan Pelatih Walid Membangun Maroko Semoga Berhasil Pula Indonesia Bisa Ketularan Juga Berhasil Karena Beberapa Kali Kita Naturalisasi Pemain Tapi Kita Tau Seperti Apa Semoga Ketularan Maroko Yang Naturalisasi Pemain Untuk Tim Mas Maroko Kata Bapak Maroko Bekas Dari Perancis Kita Tau Seperti Apa Tapi Maroko Juga Lalu Pernah Berkonflik Tanah Berkonflik Wilayah Dengan Portugal Dibalatkan Dendamnya Di Tepat Gula Jangan Jangan Ini Maroko Membalatkan Dendam Konflik Masa Lalu Di Tepat Gula Ini Untuk Kemenangan Maroko Ya Ada Ada Semangat Suntikan Semangat Semangat Lebih Gak Gak Mau Kalah Gak Gak Maroko Importer Imigran Terbesar Ke Eropa Imigran Imigran Di Eropa Maroko Dibilang Imigran Atau Keturunan Berapa Ini Untuk Harga Amram Oke Prediksi Skor Bang Merdi Untuk Perancis Versus Maroko Sudah Sangat Luar Biasa Untuk Pencapaian Sebuah Tim Wakil Dari Afrika Apalagi Ini Pula Ini Juga Rekor Tersendiri Untuk Pinas Maroko Kemenangan Untuk Perancis Dari Bang Merdi Bang Jadur Ada Prediksi Lain Ya Sepak Bula Itu Tentang Detail Tentang Fokus Tentang Determinasi Dan Keberhubungan Dan Momentum Ini Kalau Dapat Momentum Saya Kira Bisa Kejutan Tapi Saya Kira Di Dideskan Pelatih Perancis Juga Akan Menganalisa Pula Permainan Maroko Di Jualaga Terakhir Saya Kira Dia Akan Mencoba Mencari Jalan Untuk Menembus Pertahanan Timbok Kuat Maroko Ini Kemenangan Untuk Siapa Ini Bang Jandur Saya Kira Kejutan Maroko Akan Terhenti Di Semifinal Kejutan Maroko Akan Terhenti Berarti Sudah Dibatunan Tidak Menahumi Maroko Lagi Perancis Akan Menang Di Sini Untuk Bang Jandur Dan Juga Bang Merri Jadi Jangan Jangan Malah Maroko Masih Membuat Kejutan Kekalahan Untuk Perancis Dan Jangan Jangan Pula Nanti Di Dides Pension Juga Seperti Pelatih Sebelumnya Louis Enrique Dikalahkan Maroko Langsung Berhenti Ada Juga Pangal Berhenti Menjabat Pelatih Belanda Southgate Jangan Menjadi Pengantinya Kita Tidak Tahu Apakah Desha Akan Mengikuti Pelatih Pelatih Ini Nah Patut Untuk Simak Patut Untuk Ditonton Dan Menurut saya Lagau Perancis Persis Maroko Ini Supporter Maroko Bukan Hanya Dari Negara Maroko Saja Tapi Juga Dari Argentina Dari Kroasia Agar Bisa Mengalahkan Perancis Nantikan Oke Terima Kasi Bang Medri Dan Terima Sampai jumpa Di laga Berikut Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!